Bapak boleh dibuka pertanyaannya Dengan situasi terkini Covid mungkin Pak Catatan Satgas Seperti apa nih Pak Perhari ini Baik terima kasih Mbak Citra Setelah Lebih dari 2 tahun Kita bersama-sama menangani Pandemi Covid-19 Dewasa ini Kasusnya relatif Sudah semakin baik Meskipun Sekitar 1 bulan terakhir ini Ada sedikit peningkatan Kami mencatat Kasus mingguan atau Mingguannya Ini meningkat sedikit per hari itu Antara 4.000 Sampai 6.000 Kasus Tetapi yang mengembirakan Adalah Tingkat Keparahan Yang terpaksa harus dirawat Di rumah sakit ini Masih relatif Sedikit Dan Untuk yang meninggal juga Berkisar antara 10 sampai 25 kasus per hari Ini tentu saja disumbang oleh Adanya varian baru Covid-19 Yaitu ada varian B4 B5 yang sudah masuk Ke Indonesia Tetapi secara umum Tentu saja kita laksanakan evaluasi setiap hari Dan kalau kita cermati juga Keterisian rumah sakit Kalau yang Satgas selalu Tiap hari monitor Khususnya adalah rumah sakit darurat Covid Wismatlet Di situ pasiennya juga Tidak pernah tembus Ke angka 200 Artinya Walaupun setiap hari ada kasus konfirmasi Sekitar 4.000 sampai 6.000 Kasus Tetapi Rata-rata Kasusnya bersifat ringan Sehingga Tidak perlu dirawat di rumah sakit Mereka isolasi mandiri Minum 4 vitamin Istirahat cukup Dan dalam hari kelima Biasanya sudah sembuh Namun demikian Tentu saja Ini pun Tidak membuat Kita lengah Tetap kita waspada Dan kita tetap Menegakkan protokol kesehatan Untuk Satgas Nasional Penanganan Covid-19 BNPB juga Setiap saat Menggelorakan Mengkampanyekan Kepatuhan terkait protokol kesehatan Dan Pola hidup bersih Sehingga Kedepan mudah-mudahan Kita bisa selalu Aman Sehat Dan bisa berdampingan Hidup dengan pandemi Covid-19 Mungkin seperti itu Mbak Citra Jadi ini tadi Masyarakat juga mungkin Sudah mulai Mahir ya Pak Menghadapi Covid-19 Sudah mulai terampil Tidak seperti dulu Jadi semuanya Dampaknya juga bisa ditekan Beberapa waktu Kementerian Kesehatan itu Memprediksi Pak ini puncak Puncak Covid di gelombang keempat ini Diperkirakan Juli Pertengahan Juli Kemudian ternyata Masih agak tinggi Sekarang hari ini Tercatat menembus 6 ribuan Pak ya 6 ribu sekian Ini Kalau prediksi Satgas sendiri Melihat puncak Covid ini Seperti apa Apakah Bergesernya akan Sejauh mana nih Pak Dari Pertengah Juli Kalau Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Memang tetap Kita berpegang Apa yang disampaikan Bapak Menteri Kesehatan Puncak kasusnya Sudah pernah Di angka 6.400 Perhari Tetapi Kemudian Menurun Kemarin ini Ada 5.532 Kasus Dan Beberapa hari ini Memang tidak Pernah Mencapai Di atas 6.500 lagi Artinya mungkin Mudah-mudahan Ini sudah Melandai Sudah akan Semakin menurun Walaupun Melandainya tidak Langsung Tajam Kenapa Karena Kalau kita lihat Mobilitas Masyarakat Juga sudah Kembali Seperti Sebelum ada Covid Bahkan Pergerakan Ekonomi Pergerakan Mobilitas Manusia Dari satu titik Ke titik lain Justru sudah Lebih meningkat Daripada Tahun 2019 Yaitu Tahun awal Sebelum Adanya Covid Nah ini Juga menjadi Catatan penting Bagi Satgas Untuk Terus Melaksanakan Peningkatan Peningkatan Kampanye Protokol Kesehatan Jadi Meskipun Kehidupan Masyarakat Sudah Kembali Seperti Biasa Masyarakat Sudah Seakan-akan Sudah Tadi yang Mbak Citra Sampaikan Sudah Pandai Menyikapinya Terkadang Juga Ceroboh Tetapi Tetap Mengkampanyekan Untuk Paling tidak Pemakaian Masker Ini tetap Tetap Diterapkan Kalau Menjaga Jarak Kemudian Mengurangi Mobilitas Sudah Semakin Sulit Paling Tidak Kemanapun Aktivitas Apapun Masker Ini selalu Melekat Di Di Masing-masing Perorangan Mungkin Seperti itu Mbak Iya Bapak boleh Tahu gak Kalau Satga Sendiri Melihat Ada Beberapa Momentum Yang Kira-kira Akan Menimbulkan Letupan Angka Covid Mungkin Kalau yang Terbaru Sekarang Anak-anak Sekolah Sudah Mulai Pembelajaran Tatap Muka Kemudian Sekitar September Ada Perguruan Tinggi Sudah Mulai Tatap Muka Kalau Bapak Melihat Petanya Seperti Apa Untuk Mengantisipasi Sudah Ada Sudah Ada Memang Pembelajaran Tatap Muka Ini Dari Satu Sisi Memang Merugikan Untuk Penularan Covid-19 Tetapi Kalau Itu Tidak Dilaksanakan Ketertinggalan Anak-anak Sekolah Terhadap Pembelajaran Ini Sudah Sungguh Mengkhawatirkan Jadi Memang Kita Harus Pandai-pandai Bahwa Tetap Sekolah Ini Dilaksanakan Dengan Tatap Muka Tetapi Begitu Ada Penularan Maka Segera Dilaksanakan Penutupan Kemudian Satgas Juga Memberikan Atau Mengeluarkan Surat Edaran Artinya Di Satu Sisi Untuk Mengelindungi Masyarakat Yang Sudah Kembali Aktifitasnya Seperti Biasa Kita Pun Melindungi Masyarakat Melalui Pembatasan Yang Tidak Merugikan Antara Lain Dalam Surat Edaran Satgas Itu Adalah Kewajiban Untuk Vaksin Dosis Ketiga Atau Booster Jadi Sekarang Ini Kalau Kita Bergerak Atau Ingin Menuju Ketempat Lain Baik Itu Di Dalam Negeri Maupun Di Luar Negeri Kita Wajib Melaksanakan Booster Kemudian Juga Kalau Masuk Ke Fasilitas Publik Itu Pun Harus Booster Kemudian Potensi Potensi Penularan Seperti Adanya Konser Konser Musik Mungkin Ada Mungkin Ada Acara-acara Seni Budaya Keagamaan Dan Sebagainya Yang Menyangkut Atau Menimbulkan Kerumunan Orang Banyak Ini Pun Kita Persyaratkan Untuk Para Pesertanya Wajib Booster Nah Inilah Yang Dilakukan Oleh Satgas Sehingga Apa yang Pertanyaan Mbak Citra Tadi Apabila Ada Peluang Peluang Ataupun Ada Hal-hal Yang Bisa Menimbulkan Meningkatnya Covid Ya Kita Tidak Tidak Bisa Lagi Seperti Dulu Kita Laksanakan PSBB PPKM Diperketat Tetapi Kita Barengi Dengan Aturan Aturan Supaya Kegiatan Yang Mengumpulkan Orang Banyak Ini Tidak Menimbulkan Penularan Yang Signifikan Kemudian Satu Lagi Mbak Bahwa Beberapa Waktu Yang Lalu Juga Kementerian Kesehatan Sudah Melaksanakan Zero Survey Terkait Dengan Imunitas Masyarakat Nah Hasilnya Memang Dengan Tiga kombinasi Masyarakat Indonesia Karena Pasin dosis Satu Dan dosis Dua Sudah Sudah Cukup Tinggi Kemudian Sudah Ada Booster Booster Yang dosis Ketiga Harus Terus Di Pinjot Karena Angkanya Masih Relatif Sedikit Tetapi Kemudian Sudah Banyak Yang Terkena Terinfeksi Meskipun Ringan Nah Kombinasi Yang Saya Sampaikan Tadi Menimbulkan Atau Mengakibatkan Heart Immunity Atau Angka Zero Survey Imunitas Ini Tinggi Tinggi Jadi Mudah-mudahan Masyarakat Ini Terlindungi Apalagi Varian-varian Baru Virus Yang Kemudian Hadir Setelah Varian Delta Omicron Dan Sekarang BAM Kalimani Kadar Fatality Rate Lebih Rendah Daripada Misalnya Varian Delta Atau Varian Alpha Dan Beta Sebelumnya Seperti Itu Mbak Baik Tadi Menyinggung Seputar Vaksinasi Bapak Sudah Menyebut Seperti Kita Tahu Program Vaksinasi Ini Sudah Berjalan Sejak Januari 2021 Ya Pak Perhari Ini Data Menyebutkan 170 Juta Masyarakat Telah Menerima Vaksin Yang Dua Dosis Kemudian Targetnya 208 Juta Orang Masih Agak Harus Berlari Mungkin Apakah Bapak Optimis Target Ini Bisa Tercapai Di Tahun Ini Kemudian Terkait Yang Booster Seperti Apa Datanya Yang Terbaru Jadi Yang Vaksin Dosis Kedua Sebetulnya Kalau Di Jawa Di Masyarakat Yang Banyak Yang Penduduknya Padat Ini Sudah Tercapai Jadi Memang Yang Belum Tercapai Itu Di Daerah-daerah Terpencil Khususnya Papua Papua Ini Ada Dua Faktor Kesulitan Yang Pertama Tentu Saja Jarak Antara 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 Orang Disana Cukup Jauh Sehingga Dari Satu Titik Ke Titik Lain Memerlukan Waktu Dan Tenaga Tidak Seperti Di Jawa Kemudian Masih Ada Keengganan Sebagian Kecil Masyarakat Disana Yang Menganggap Bahwa Tidak Perlu Ada Vaksin Begitu Kemudian Di Daerah-daerah Seperti Misalnya Sumatera Barat Nusantara Barat Mbak Citar Kita juga Pasti Paham Kadang-kadang Isu-isu Terkait Dengan Vaksinasi Ini Terkait Dengan Apakah Itu Boleh Dari sudut Agama Tertentu Dan Tidaknya Ini Yang Masih Menghambat Tetapi Sebetulnya Untuk Masyarakat-masyarakat Di perkotaan Yang Ada Penduduk Yang Dihawatirkan Ini Kalau Tidak Divaksin Nanti Menimbulkan Penularan Yang Tinggi Yang Signifikan Ini Semuanya Sudah Tercapai Tapi Tetap Pemerintah Yang Melaksanakan Vaksinasi Adalah Pemerintah Daerah Dibantu TNI Polri Dan Badan Intelijen Negara Ini Terus Mencari Sasaran Untuk Melaksanakan Vaksinasi Nah Yang Dosis Ketiga Memang Agak Susah Karena Masyarakat Menganggap Sebagian Masyarakat Menganggap Bahwa COVID-19 Sudah Berlalu Begitu Sehingga Agak Susah Mencari Sasaran Makanya Satgas Menyikapi Masuk Ketempat Publik Harus Booster Masuk Mall Harus Sudah Booster Terus Perizinan SIM KTP Persyaratannya Salah satunya Booster Perjalanan Dalam negeri Harus Booster Perjalanan Wakti Harus Booster Nah Aturan-aturan Itu Di satu Sisi Untuk Melindungi Masyarakat Juga Untuk Supaya Capaian Vaksinasi Booster Ketiga Semakin Lama Semakin Meningkat Dan tentu saja Kita Negara Demokrasi Tidak Bisa Secara Keras Memaksa Kita Dengan Aturan-aturan Yang Mau tidak Mau Akhirnya Masyarakat Juga Daripada Misalnya Di perjalanan Terhambat Lebih baik Mereka Booster Dulu Karena Booster kan Gratis Sementara Antigen Kemudian PCR Mereka Harus Bayar Lebih baik Booster Dulu Supaya Kegiatan Aktivitas Mereka Bisa Berjalan Dengan Baik Seperti Itu Kejauh mana Efektivitas Aturan Menekan Secara Pelan-pelan Itu Tadi Lumayan Berhasil Lumayan Berhasil Ada data Tanya Kira-kira Setelah Hampir Dua Minggu Ini Diberlakukan Karena Pas tanggal 17 Juli Pertama Aturan Itu Dilaksanakan Sekarang Sudah Masuk Tanggal Pertengahan Agustus Sudah Hampir Satu Bulan Angka Booster Di area Perkotaan Kota-kota Besar Jakarta Surabaya Bandung Semarang Dan sebagainya Ini meningkat Karena kita mau Naik kereta Sekarang kan harus Booster Kalau enggak Enggak bisa Nah ini juga Mengakibatkan Yang tadinya Mereka Juga Maunya Antigen Daripada Booster Sekarang Booster Dan terbaru Mbak Citra Dua hari yang lalu Kami pun Meluarkan aturan Bahwa Kalau tidak Booster Yang semula Boleh antigen Nah sekarang Antigennya Dihapus Jadi kalau tidak Booster Harus PCR PCR kan Agak mahal Ini Mudah-mudahan Dengan Tidak boleh Antigen lagi Daripada Mereka PCR Yang mahal Ya ini Memang kita Sekali lagi Negara demokrasi Tidak bisa Memaksa Secara kasar Dengan aturan-aturan Itu pun Kemudian tidak Menimbulkan Kontra di masyarakat Dijolak ya Dijolak di masyarakat Tapi Alhamdulillah Sampai saat ini sih Semuanya berjalan Dengan lancar Betul Karena kalau Sweb antigen aja Masyarakat cenderung Mengecilkan ya Pak Cuma 50 ribu Gitu ya Ada data Dari KKP Dari Kementerian Kesehatan Berdasarkan Analisa Evaluasi Para pelaku Perjalanan Dinas Dalam negeri Dan luar negeri Yang lewat Pesawat Itu Angka yang Memilih antigen Ini masih cukup banyak Masih cukup banyak Makanya Kami atas Berdiskusi Dengan para pakar Dengan Kementerian Lembaga terkait Dan tentu saja Atas arahan Pemimpin negara Akhirnya kita putuskan Untuk Antigen Kita Kita Hapuskan Dari aturan itu Jadi yang bisa Hanya booster Dengan PCR Sekali lagi Ini bukan untuk Memberatkan masyarakat Ini semua Untuk Melindungi masyarakat Dan membantu masyarakat Dalam masa pandemi COVID-19 ini Baik Bapak ini kan tadi Sempat disebutkan Emang agak susah Begitu ya Untuk Masyarakat Angkanya Ditingkatkan Untuk booster Tapi ini Di tengah kesulitan Melambatnya Begitu pak Booster Yang pertama Ini sudah keluar lagi Booster kedua Jadi ya pak Atau vaksin keempat Meskipun untuk Tenaga kesehatan Apa sih pak Pertimbangannya Menggelar Booster kedua ini pak Apakah memang yang Satu ini Gak gitu manjur-manjur amat Atau Seperti apa pak Jadi Ya Dasar pemikiran Pemerintah Satgas kan Sama seperti Awal COVID dulu Jadi prioritas itu Kita berikan Kemada Tenaga kesehatan Karena tenaga kesehatan Ini menjadi garda Terdepan Pada saat Walaupun sekarang Kasusnya sudah mulai Turun Melandai Tapi tetap masih ada Masih ada yang tertular Masih ada yang meninggal Walaupun tidak Seperti dulu Nah tentu saja Para tenaga kesehatan ini Dilindungi dulu Sejak awal Karena jangan sampai Seperti awal-awal Pandemi COVID Banyak dokter Banyak nakes Yang menjadi korban Kita juga Tidak ingin seperti itu Kemudian yang kedua Kita juga akan Berikan dosis keempat Ini kepada Para Warga masyarakat Yang rentan Yaitu yang lanjut usia Yang komorbid Tapi untuk Masyarakat umum Sementara ini Belum ada program Untuk dosis keempat Karena Kami khawatir Untuk dosis ketiga ini Kita gejot dulu Karena juga Vaksin itu Ada masa Kada luarsanya Mbak Citra Jangan sampai Justru yang Kada luarsanya Lebih tinggi Daripada yang disuntikan Makanya Yang tadi saya sampaikan Aturan-aturan Yang tadi Kita desain Sedemikian rupa Ini bukan untuk Menyulitkan masyarakat Tapi supaya Tingkat Capaian daripada Booster ini Semakin meningkat Begitu Nah mudah-mudahan Nanti kalau Boosternya sudah Di atas 80% Di atas 90% Mungkin juga kita Bisa berpikir Untuk Vaksin dosis Kedua Booster dosis kedua Kepada masyarakat umum Karena kita katanya bersama Vaksinasi ini juga Tidak sumur hidup Ada Masa Mungkin Efektivitasnya Berkurang terus Menurun terus Sehingga Kalau penyakitnya Tidak Hilang-hilang Dari bumi Indonesia ini Ya perlu juga Nanti ke depan Seluruh masyarakat Indonesia juga Divaksin ulang Mungkin begitu Baik-baik Pak pengen tahu deh Pak Kalau Masyarakat Untuk yang booster ini Kan agak susah-susah Begitu ya Pak Ya agak males-malesan Kalau yang dihadapi Di lapangan Ketika booster Untuk nakas Yang artinya Nakas ini kan Mengerti Tentang kesehatan Begitu ya Pak Ini sulitan Apa sih Pak Atau cepat-cepat aja Kalau nakas Sebenarnya lancar-lancar aja Kalau nakas Lancar-lancar saja Mbak Jadi TNI Polri Kemudian pemerintah daerah Dan kalangan Kementerian Kesehatan Rumah Sakit Juga ini Tidak ada masalah Untuk melaksanakan booster Tentang kepada tenaga kesehatan Nah yang memang Ya agak susah Itu masyarakat Banyak Karena tadi Karena udah Nggak ada penyakitnya Katanya kata mereka Buat apa Kita di booster lagi Disuntik lagi Gitu Tapi dengan pendekatan Secara persuasi Ada program-program Mbak Ada Sekarang Vaksinasi program Hadiah Minyak goreng Ada itu Mbak Seperti itu Jadi Di booster Setelah itu Mendapat Satu liter Minyak goreng Di booster Mendapat Sebako Segala macam cara Pemerintah lakukan Supaya Capaian booster ini Semakin hari Semakin meningkat Jadi tapi Diperbolehkan ya Pak Kalau ada gimmick-gimmick gitu ya Untuk misalnya Pemda atau instansi Terpentu memberikan gimmick Itu diperbolehkan berarti ya Ya diperbolehkan lah Mbak Sambil dengan Bantuan sosial Sambil dengan Memberikan Pokoknya Tidak boleh dipaksa Misalnya Dicegat gitu Oleh tentara Kemudian langsung disuntik Itu kan Nggak boleh Pak Karena juga Menyangkut Mungkin Hak Hak ajasinya manusia Nanti dipermasalahkan Lagi para petugas ini Makanya kita gunakan Dengan cara Humanis Cara perspektif Dan dengan Iming-iming tadi Iming-iming hadiah Iming dengan Apa Aturan-aturan Supaya tidak Tidak memberatkan mereka Dan sebagainya Dan sebagainya Maksud untuk ini Pak Kampanye-kampanye Karena ini mendekati 2024 Mungkin banyak yang Menggelar Apa namanya Pusat-pusat Vaksinasi Begitu dengan Hadiah-hadiah Tapi misalnya Di belakangnya ada Gambar partainya Gitu boleh ya Pak Ya Itu kalau sejauh Tidak melanggar Aturan dari KPU Dari sudut Boosternya Kami sih tidak Tidak melarangan Yang dicapai oleh Tas Satgas Kan capaian Vaksinasinya Kami sangat senang Kalau setiap hari Presentasinya Semakin meningkat Kan Pak Kami khawatir Vaksin yang ada ini Kan semakin lama Ada masa berlakunya Kalau tidak disuntikan Ke masyarakat Itu nanti Apa Kada luarsa Harus dibuang Dan sebagainya Kalau yang terkait Vaksin kad luarsa ini Ada catatan gak Pak Stok yang terdekat Yang harus Sudah harus dihabiskan Ini di tanggal berapa ya Pak Nah kami Tidak punya data Yang akurat Gitu ya Tapi ada di Catatannya di Kementerian Kesehatan Tetapi tentu saja Setiap bulan itu Ada terus Yang sudah Ada luarsa Sehingga kami Berlomba dengan Waktu juga Gitu Jangan sampai yang Kada luarsa Dengan yang disuntikan Itu banyak yang ada luarsa Meskipun Dapat penjelasan Dari Kementerian Kesehatan Bahwa Kebanyakan yang Kada luarsa Kada luarsa ini juga Vaksin-vaksin Yang bersifat Donasi Dari Luar negeri Luar ya Luar sehingga Tapi apapun adanya Walaupun donasi Kita tidak beli Ya Tidak ada Berarti Terus Kalau Misalnya Apa Kalau sudah Habis masa Pakainya Tidak apa-apa Bukan berarti Begitu Tetap saja Kita untuk Menyuntikannya Kepada masyarakat Oke Baik Bapak tadi disebutkan Untuk yang vaksin Buster kedua Atau vaksin keempat Ini kan belum Untuk masyarakat umum Tapi Ada sebagian Masyarakat Yang Berkompetitif Sangat kompetitif Sekali soal vaksin Jadi kalau sudah Keluar yang terbaru Pengennya Buru-buru vaksin Apakah Untuk masyarakat umum Yang seperti ini Boleh misalnya Berbayar Begitu Pak Atau Seperti apa Aturannya Sementara belum ada Kalau dulu kan Ada vaksin Gotong-royong Jaman-jaman Awal Yang diadakan Oleh BUMN Tapi sekarang Untuk Sekarang sudah Tidak ada Semuanya memang Vaksin yang Diadakan oleh Pemerintah Dan program Untuk vaksin Yang keempat Untuk masyarakat Biasa ini Belum ada Jadi kalau misalnya Mbak Nemukan 1-2 Kami tidak tahu Kami akan cek Apakah itu bisa dapat Tapi aturannya Tidak boleh Oh memang Belum boleh ya Belum boleh Jadi yang boleh Untuk vaksin Dosis keempat Hanya nakes Lansia Lansia pun terpilih Dan kaum-kaum Yang komorbid Komorbid Tapi yang digelar Pemerintah Sementara ini Untuk khusus Untuk Tenaga kesehatan Dulu Oke Baik Pak Soharyanto Sejauh mana Melihat Indonesia ini Benar-benar Bisa merdeka Dari Covid Pak Jadi Kita semua Sebagai bangsa Tentu saja Sangat berharap Kedepan ini Kita bisa lepas Dari pandemi Covid-19 Karena sudah 2 tahun Kita bersama-sama Dengan Covid Tetapi Kalau kita lihat Global Tentu saja Indonesia kan Tidak bisa juga Berdiri sendiri Kita lihat Global Ini justru Sekarang ini Kasusnya Naik semua kan Amerika Naik Kepang Korea Selatan Naik Bahkan negara-negara Tetangga Seperti Singapura Sekarang juga Angkanya naik Sehingga Kita Tetap harus Mempertahankan Minimal kondisi Seperti ini Indonesia menjadi Salah satu negara Yang Dibandingkan Dengan jumlah penduduk Yang 270 Lebih juta Ini Kita malah Kasus hariannya Termasuk yang Paling sedikit Dibanding negara-negara lain Sehingga bagi kami Satgas Kami tidak Tidak Buru-buru lah Kapan kita Kita bisa bebas Dari Covid-19 Yang penting Kita bisa hidup Bersama-sama Covid-19 Artinya Kegiatan ekonomi Bisa berjalan Seperti biasa Kegiatan sosial Budaya bisa berjalan Seperti biasa Kita tetap Patuh terkait Dengan protokol kesehatan Gunakan masker Dan tetap Terkendali Kasus penularannya Mungkin masih ada Tetapi itu pun Tidak signifikan Dan 1-2 hari Bisa sembuh Angka kematian Juga Tekan Itu yang kita Akan capai Mudah-mudahan Di akhir tahun 2022 ini Kondisinya semakin Membaik Sehingga nanti Di awal tahun 2023 itu Kita sudah Bisa Lebih baik lagi Terkait penanganan Covid-19 Tetapi dari Satgas Nasional Penanganan Covid Belum bisa Menjamin Atau memastikan Bahwa di tahun depan pun Ini sudah tidak ada Begitu Pak Baik Pak Ini sudah di tanggal 12 Berarti sekitar 5 hari lagi Kita akan Merayakan gitu ya Pak Peringatan hari ulang tahun Merdekaan RI Nah biasanya nih Masyarakat kita nih Suka ngadain Lomba-lomba begitu Pak Kegiatan yang Kadang menimbulkan Kelumunan Kemudian ada Lomba-lomba yang harus Berhadap-hadapan Entah gigit balon Gigit apa-apa itu ya Pak Nah ini Bagaimana Satgas Mengantisipasi Kegiatan masyarakat Di 17 Agustus Nanti Pak Baik Jadi Tentu saja Tahun 2020 2021 Kita rayakan Hari 17 Agustus Itu Dengan penuh Kesederhanaan Tentu saja Di tahun ini Kita ingin Bahwa Di hari kemerdekaan ini Lebih meriah Dan kami dari Satgas juga Tidak meluarkan Aturan-aturan Untuk melarang Tetap dilaksanakan Diperbolehkan Kemudian juga Upacara peringatan Hari 17 Agustus Pun boleh Dilaksanakan Di tempat terbuka Mendatangkan Banyak Tetapi tentu saja Protokol kesehatan Itu tetap Ditegakkan Yang misalnya Tadi ada Lomba-lomba Makan kerupuk Kalau makan kerupuk Kan Tentu saja Gak bisa pakai masker Misalnya Tetap harus dibuka Maskernya boleh Tetapi setelah itu Satgas-satgas daerah Ada di tingkat Desa Tingkat kecamatan Tingkat kaupaten Provinsi Ini bergerak terus Dan Satgas Nasional Juga akan Melaksanakan Patroli Dan sampel Begitu Ngambil sampel Apabila Penularan Yang langsung dihentikan Kegiatan itu Oh baik Tentu saja Tentu saja Kita akan Laksanakan Testing Dan apabila Tidak ada Penularan Kita lanjutkan Kenapa Kami berhasil Itu Seperti yang Saya sampaikan Di awal Berdasarkan Hasil Survei Imunitas Yang dilakukan Lekomenkes Memang Di kota-kota besar Seperti Jakarta Sudah Semakin meningkat Imunitas Daripada Dari atas 90% Sehingga Kita Bisa Perkirakan Apabila terjadi Kerumunan-kerumunan Tetapi Para masyarakatnya Masih tetap Memati Protokok kesehatan Sudah Vaksin Dan kami Memangkan aturan Kalau di atas Seribu Harus sudah Booster Sudah Booster Jadi kalau Kalau di bawah Di bawah Seribu Itu Belaksanakan Antigen Tetapi Kalau di atas Seribu Berkumpul Itu wajib Semuanya Sudah Booster Pesertanya Jadi kalau Tidak Booster Kita Keluarkan Dari tempat Acara itu Seperti itu Jadi ini Kegiatan 17 Agustus Juga Termasuk Kalau Belum Mungkin Kalau yang Di bawah 100 orang Vaksin Kedua Minimal Jadi Kalau belum Vaksin Kedua Nggak boleh Makan Kerupuk Kalau Belum Vaksin Kedua Kita PCR PCR Negatif Negatif Baru Boleh Makan Kerupuk Boleh Tarik Tambang Kalau Tarik Tambang Harus Pakai Masker Mbak Kemudian Jepit Balon Harus Pakai Masker Kecuali Makan Kerupuk Kan Nggak Bisa Masa Makan Kerupuk Pakai Masker Itu 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 Harus Dan Sejauh Mungkin Kegiatan Kegiatan Peringatan 17 Agustus Yang Terpaksa Membuka Masker Ini Kita Batasi Panjat Pina Kan Harus Pakai Masker Nggak Apa-apa Mbak Apalagi Pertandingan Pertandingan Olahraga Termasuk Hari Peringatan Detik-detik Proklamasi Di Istana Pasukannya Juga Bermasker Jadi Tetap Saja Boleh Mengumpulkan Masyarakat Orang Tidak Seperti Tahun 2020 2021 Tapi Protokol Kesehatannya Ditegakkan Kalau Upacara Di Sekolah Ada SOP Khusus Tidak Dari Satgas Untuk Sekolah Ada Jadi Sekolah Juga Boleh Melaksanakan Upacara Anak-anak Itu Boleh Juga Mengeluarkan Itu Personil Begitu Beberapa Pleton Tetapi Tetap Menggunakan Masker Sebelumnya Dilaksanakan Testing Memang Tidak Harus Satu-satu Tapi Secara Random Apabila Ada Yang Kurang Enak Badan Yang Tidak Usah Ikut Jadi Sekali Lagi Kalau Ada Penularan Di Sekolah Itu Sekolah Itu Ditutup Jadi Memang Daripada Sekolah Itu Tutup Maka Para guru Para kepala Sekolah Ini Betul-betul Memeriksa Murid-muridnya Karena Kalau Ditutup Yang dirugikan Banyak Orang banyak Termasuk Kemarin Diskresi Yang dikeluarkan Mas Nadiem Dan Beberapa Menteri Itu Juga Salah satunya Untuk Itu Melindungi Itu Baik Bapak Ini Mungkin Pertanyaan Terakhir Terkait Indonesia Yang Menuju Endemi Covid Melihat Kondisi Ini Yang Sekarang Masih 6.000an Begitu Pak Memprediksi Untuk Benar-benar Endemi Itu Kapan Ada Tandangan Untuk Melihat Itu Jadi Endemi Itu Kan Keinginan Kita Bersama Mbak Saya Kira Seluruh Bangsa Juga Ingin Indonesia Masuk Ke Fase Endemi Kalau Kita Lihat Penularan Di Daerah Jakarta Bandung Surabaya Maksudnya Di Jawa Bali Kota-kota Besar Ini Positive Ratenya Berbeda-beda Kalau Para Ahli Mengatakan Bahwa Itu Salah Satu Indikasi Bahwa Penanganan Covid-19 Ini Sudah Ada Hasilnya Dan Penularannya Sudah Mulai Terkendali Bisa Menuju Ke Endemi Karena Sudah Menjadi Bagian Dari Daerah Masing-masing Beda Waktu Yang Lalu Itu Memang Semuanya Sama Jadi Memang Penularannya Itu Masih Serentak Tetapi Endemi Ini Bukan Wawana Indonesia Yang Menentukan Mbak Jadi Apakah Suatu Negara Itu Bisa Dikatakan Endemi Itu Itu WHO 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 Yang Tukar Indikatnya Adalah Kalau Tingkat Penularannya Itu Sudah Di bawah 1% Angkanya Reproduksi Rate-nya Itu Di bawah 1% Yang Dirawat Di rumah Sakit Itu Di bawah 5% Kemudian Kemudian Tingkat Tingkat Kematian Di bawah 3% Indonesia Sebetulnya Sudah Akan Mengarah Dibanding Jumlah Penduduk Tapi Tentu Saja Sekali Lagi Saya Tegaskan Kita Tidak Usah Menunggu Endemi Dan Pandemi Itu Dengan Status Masih Pandemi Itu Pandemi Pun Kehidupan Masyarakat Sosial Ekonomi Budaya Itu Sudah Normal Sudah Kembali Kepada Tahun 2019 Jadi Masyarakat Tidak Perlu Kapan Menunggu Yang penting Kita Berkegiatan Saja Justru Dengan Adanya Status Pandemi Ini Kita Lebih Berhati-hati Melindungi Diri Kita Dan Keluarga Kita Karena Pakai Masker Jaga Kebersihan Itu Tidak Ada COVID Pun Itu Merupakan Kebutuhan Begitu Menurut Kami Menurut Satgas Sudahlah Kita Ikuti Saja Apa Yang Menjadi Garisan WHO Tetap Kita Jaga Diri Kita Keluarga Kita Dan Kita Yakin Bersama Bahwa Status Pandemi Tinggal Menunggu Waktu Kalau Kita Jalan Sebegini Terus Ini kan Kenaikan Ini Akibat Ada Varian Baru Dulu Naik Naik Lagi Ada Omikron Naik Lagi BA 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 Kalau Nanti Tidak Ada Lagi Varian Baru Insya Allah Ini Terus Menurun Mungkin Seperti Itu Mungkin Daripada Menunggu Endemi Yang Entah Kapan Lebih Baik Kita Menyiapkan Diri Berdampingan Dengan Covid Dengan Meningkatkan Kualitas Hidup Betul 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 Sekali Mbak Citra Oke Bapak Terima kasih Banyak Pak Aku Sudah Cukup Untuk Terima 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 Berhasil Salam Hormat Assalamualaikum 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 Assalamualaikum